Musik Wakil Wali Kota Jakarta Selatan Arifin berharap setiap puskesmas di Jakarta Selatan meningkatkan layanan puskesmas terutama sarana dan sarana umum. Hal itu dikatakan Arifin, usai menghadiri wawancara dalam rangka pelaksanaan survei akreditasi puskesmas Kecamatan Pesanggerahan oleh Komisi Akreditasi FKTP Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan di Kelurahan Petukang Utara, Jakarta Selatan pada Jumat 3 November 2017. Harapan kedua lanjut Arifin adalah sumber daya manusia yang diharapkan agar terus mengedepankan keramahan serta kebersihan di lingkungan sekitar puskesmas. Menurut Arifin, akreditasi ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja puskesmas melalui perbaikan sistem manajemen yang berkesinambungan dan menerapkan manajemen resiko. Ya tadi sudah sampaikan harapannya puskesmas kita itu puskesmas yang memang menjadi pilihan yang paling tepat untuk berobat masyarakat. Artinya memang pelayanannya baik, sarananya juga bagus, dokter-dokternya juga ramah ya. Skillnya, kemampuannya juga mumpuni semua gitu loh. Jadi kalau udah seperti itu, pelayanannya, kantor sarana untuk pelayanan kesehatannya sudah lengkap, nyaman orang masuk nggak kepanasan, ya kursinya juga ada, ya. Semua dilayani baik. Ya, saya pikir itu nanti tentunya memberikan satu persepsi masyarakat yang lebih positif. Kalau masyarakat memberikan persepsi yang positif, kepercayaannya juga makin meningkat. Jadi orang bisa bilang kalau sakit, kepuskesmas saja. Gitu, gitu loh. Dari poskesmas kecamatan Pasanggerahan, tim Liputan Kominfo dan Statistik Jakarta Selatan laporkan. Lagulah mayat Tuhan dari Jakarta Saya menyanyi, ya Tuhan, memang sengaja Untuk menghibur, menghibur hati nanduka Burung darah, burung merpati